Halo, selamat datang di channel Peony Jeep bersama aku Alvin dan nih, di belakang saya tuh udah ada Jeep JK standar yang mau di lift kit 3 inch menggunakan ini kit lengkap dari Teraflake nih, jadi selain dari kit kan biasanya itu cuma pair, shock, terus tambahan stopper-stopper, nah kalau ini enggak, ini lengkap banget Nanti aku akan kasih lihat detailnya tuh seperti apa, dan kalau kalian ingat, mungkin ada yang pernah kita lift kit juga nih, menggunakan 3 inch, yaitu mobilnya Om Adam, salah satu member dari JKMPC, buat videonya, kalian bisa nonton disini Nah, oke, sekarang aku ingin kasih lihat juga tampilan standar dari Jeep JK yang warna hitam ini guys, dia datang kemarin tuh tingginya masih standar, 180an, dan untuk ban velg nih, ini udah ada di depan saya Dia menggunakan ban ukuran 33, 12,5, ringnya 20, jadi ban itu gede banget ya, dan velgnya tentu saja dia ring 20 So guys, kayaknya aku akan kasih lihat detailnya nih, aku udah pegang GoPro, jadi aku akan kasih lihat detail barang apa aja yang akan terinstal Jangan lupa, jangan lupa ya, jangan lupa ya, jangan lupa ya Terima kasih telah menonton 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 daripada yang standar, jadi pada saat kalian bermain off-road ataupun kegiatan outdoor di luar itu kan banyak banget, biasanya dibawah itu kayak batu-batu ataupun ranting-ranting pohon yang pasti ketabrak sama bagian bawah nih, jadi penting banget jangan nyepelein kaki-kaki kalian kalau kalian nggak mau sengsara di tengah jalan nih, saya wajib karena kan banyak kejadian juga, ada beberapa kayak lontai road patah, ducking patah gitu arm juga bisa patah, apalagi pada saat kalian butuh traksi yang lebih kuat daripada biasanya kaget, terus ketabrak obstacle gitu yang lebih keras daripada kaki-kaki kalian itu kan bisa menyebabkan patah juga, gitu sahabat jip untuk bagian depannya seperti itu, kita akan lihat bagian belakang nih, sahabat jip kita intip ke bawah nah, kalian bisa lihat kan di bagian bawahnya ini, itu tuh udah ada shock juga sama dari Vox ada bracketnya juga, bracket trackbar belakang, ada trackbar belakang tuh original juga, data trafficnya sama nah, kalau yang belakang tuh, bump stopnya bukan yang hidrolik, bukan yang model speed bump cuma seperti biasa aja sih sama, ini ada kartnya juga di bawah kan, tuh bagian belakangnya sama semua sih gak ada yang berubah, sahabat jip nah, dia kan mau pakai ban 37 nih, sahabat jip jadi, owner-nya tuh pengen fair carrier-nya nggak ngerusak pintu, makanya dia diganti dari yang standar dia pakai yang original dari Taraflex nih, jadi bedanya yang original ataupun yang KW-nya gitu terletak dari badges-nya nih, kan kalau original disini ada badges-nya disini ada badges, terus yang pasti presisi sih jadi, perbedaan barang KW sama original adalah presisi dan juga lubang-lubang bautnya yang membedakan yang pasti itu, sahabat jip halo halo, sahabat jip, nah sekarang kita udah di dalam mobil sama Mas Edy ini tes pertama kita, untuk mobil jip jika yang tadi kalian udah tonton videonya kan ini lift kit 3 inch, full kit itu dari Taraflex gak cuman dibagi yang lift kit ya, tapi di long parrots, drafting track bar itu juga udah pakai Taraflex dan special dari lift kit ini adalah dia itu udah dapet speed bump, atau stopper yang hidrolik di bagian depan dan juga ada limitless track bar jadi berbeda, ini dikhususkan buat teman-teman yang bikin sederhana untuk kegiatan motor sih dia lebih mantep pengalaman dan juga performa dari lift kit langsung aja, kita akan atas mobil ini jalan dong, lagi let's go ini apa? kira-kira kenten kan berarti ya? ini juga, jadi mobilnya tuh terus? kiri tuh, kiri tuh di kiri aja, di kiri, di kanan, kanan terus tuh kanan, kiri, kanan, kiri itu ya di tengah-tengah gak mau, di kiri, kiri itu di kanan, kanan terus kanan, 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 kanan ini gak bisa ganti kan, 37, mau pelet kayak ganti, cep gitu berarti ya tuh, tuh, kan setir yang ngiri mobilnya kanan tuh, 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 tuh nah, setir yang kanan nih, begini mobilnya ngiri, gitu tuh oh iya, ini gak enak tuh, kanan bisa cek lagi dan itulah, pasang liquid gak asal pasang bisa cek lagi yang lain detail sampe enak nah, disarangin kalo abis pasang liquid segala macem kalo mau ganti ban sendiri di luar abis ganti ban itu balik lagi jadi, biar kita cek ulang karena kadang masih pake ban kecil rasanya enak ganti ban gede, ya kan jadi 37 komplain jadi kurang enak, ya harus di setting ulang nah tadinya pake ban kecil, ya kan masih rasa enak yang di ban gede kan belum tentu setelahnya sama iya belum tentu, ball joinnya itu kuat nahan di ban gede ubannya berat iya, disarangin abis pasang liquid balik lagi ke bengkel kita settingin ulang apa yang masih kurang setelah selesai dites semua udah enak baru tuh dibawa biar rasanya mantep apalagi perlu di prokal ulang ya iya, ini udah belum di prokal sih ini biar lebih enak lah tarikannya juga oke lah, itu poin-poin yang penting hai halo, selesai ini aku udah di dalam mobil Jeep JK yang paling liquid jadi ini tes kita kedua kalinya nih ya, ada saya, Finn udah ke sini kita pengadaan danuk kita tes dulu mobil ini karena kemarin kan agak goyang banget tuh bentuk di bagian kira terus kaki-kaki juga kurang nyaman kemarin kita udah ganti ball joint itu yang heavy duty yang weight kenal itu dari teraflex biar mobil ini tuh gak dilihat wobble kaki-kakinya dan karena kemarin nyala di bagian apa airbag ya kita ganti clock springnya jadi untuk di airbag sih sensornya udah gak nyala lagi jadi model aman dan sekarang kita tinggal tes untuk di tol lah gimana naik kaki-kakinya tuh masih goyang atau sudah stabil dan aman lah atau bisa karena mobil ini dipakai nanti semooner buat harian juga tapi dipakai juga untuk kegiatan kondol karena baiknya off-road, off-road gitu untuk penaventure karena pemilik ini berasal dari Burau Kartani yang dimana ya banyak tempat-tempat ini dia videonya langsung aja kurang biaya enak lah jauh rem aja ya ban 37 rem standar ya agak kurang sih masih ngebuang-ngebuang dikit tuh tadi ya enggak remnya kurang kalau lari sih udah enak tadi 14 per 50 enggak kayak maka kan di belokin ke kiri dia ke kanan kanan udah enggak ini udah enggak sih udah aman sih nah berdua mantep dan bener kalau di join-nya diganti kalau di join-nya diganti nanti kamu pakai ban 37 ya an peleknya juga udah berat ban-nya lebih berat wajib ganti pakti bubannya beda nah ini tinggal tunggu orang yang ambil aja berarti udah aman nah udah aman oke soba jip kan tadi kita udah tes nih dan hasilnya udah memuaskan jadi kita dapat di apa di top speednya juga terus untuk di bagian stirnya juga itu udah gak terlalu goyang masih nyaman cuman mungkin karena ban udah 37 terus remnya masih standar jadi pada saat pengereman emang masih kurang maksimal aja mungkin nextnya si owner akan ganti remnya nih untuk lebih memaksimalkan final gear belum sih ya final gear belum penting terus sama satu lagi nih brokal modul jadi dia udah di brokal modul pakai IV jadi buat temen-temen yang di lift kit terus pakai ban ukuran 37 ke atas itu disarankan buat ganti final gear plus lokal modul biar tarikan mobilnya juga bener gak bolot terus di indikatornya juga bener gitu jadi untuk putarannya itu bener-bener putaran yang sebenernya gitu jadi biar maksimal aja di tarikan bawah maupun tarikan atasnya kayak gitu sahabat jip jadi ini udah kelar kita tes kedua setelah ini tinggal tunggu ownernya datang jemput jip jk yang udah di lift kit untuk kisaran harganya sama yang lainnya juga itu mungkin sekitar 150 juta jadi buat temen-temen sebenernya untuk lift kit tuh gak harus mahal-mahal ya gak harus sampai 500 jutaan gitu tapi 150 juta pun udah naik 3 inch udah pakai ban ukuran 37 udah nyaman banget bisa dipakai di jalanan biasa jalanan harian gitu itu kalian buat kerja atau buat apa adet bareng pacar atau jalan-jalan biasa aja itu aman dan apalagi buat out-road karena udah 3 inch jadi untuk travel terus artikulasi ban nya juga udah dapat banget terus jarak ground clearance ground clearance nah ini untuk ground clearance nya sendiri itu udah dapat jadi aman buat dipakai main ya sampai jumpa di sana sampai jumpa di sana